Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Buka bersama saya di Amsal, fasal yang ke-22, ayat yang ke-6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu Kita sebagai orang tua harus ngajarin anak kita Atau orang yang dipercayakan yang kepada kita, orang yang lebih muda yang kita harus didik, ditajarin Sesuai dengan jalan dan ketetapan Tuhan Sehingga pada masa tuanya dia akan tidak akan menyimpang dari jalan itu Saya itu bersyukur dari kecil sudah diajarin, dididik oleh orang tua saya dengan disiplin yang tinggi sekali Saya diajarin begitu rupa bahwa suatu hari kamu akan menjadi orang yang terhormat Kamu menjadi orang yang dipakai Tuhan Suatu hari kamu akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang Selalu ngomong begitu Sekalipun waktu itu orang tua saya belum tahu persis visi firman Tuhan Tapi saya diajarin seperti itu Jadi diajarin banyak hal Bagaimana saya harus memiliki sopan santun Orang jahat bilang tepos liro Anggah ungguh, tata kerama Jadi diajarin hidup dengan tata kerama, sopan santun Bagaimana saya harus menghormatin orang tua Bagaimana saya harus berhadapan dengan orang tua Nggak ngomongnya seperti apa, bersikap seperti apa, tetap menghormatin Nah, anak kita harus diajari Jangan bapak ibu punya anak dibiarin begitu saja Nggak diajarin tata kerama, nggak diajarin etika Hidup semau mereka sendiri, apalagi hidup dengan para mbaknya yang di rumah Apalagi kalau mbaknya nggak punya etika tata kerama Didikan tanpa etika, tanpa tata kerama Saya melihat anak-anak muda sekarang Yang lahir di atas generasi milenial Bisa disebut generasi milenial Tata keramanya, sopan santunnya itu nol besar Banyak nggak memiliki sopan santun Mungkin karena orang tuanya cara mendidiknya udah berbeda Atau apa, saya itu kurang merti Tetapi harusnya Kita tetap ngajarin anak kita itu dengan baik Dulu saya sering dimarahin kalau ngomong kasar Kamu nggak boleh ngomong kasar Kamu nggak boleh ngomong begini Sekalipun teman sebaya saya itu ngomong yang ngumpat-ngumpat kasar Saya dilarang keras Suatu hari pernah mulut saya ngomong kasar Tapi nggak terlalu kasar banget Ditapui orang Jawa itu Dikasih capek Ingat, mulutmu suatu hari akan dipakai Tuhan Mulutmu itu ngomongnya harus baik Ngomong berkat Saya baru sadar hari ini ternyata Mulut saya dipakai Tuhan untuk ngomong kebenaran firman Tuhan Ternyata saya dari kecil diajarin orang tua saya untuk menjaga perkataan saya Orang-orang Jawa, anak-anak Jawa itu tahu persis Kalau anak istilah kata misuh Kata-kata kotor itu Saya umur hidup saya nggak pernah ngomong-ngomong Kasar ngomong-ngomong misuh-misuh itu nggak pernah Dan puji Tuhan sampai hari ini mulut saya dipakai untuk ngomong kebenaran firman Tuhan Saya diajarin keras oleh orang tua saya laki-laki dan orang tua saya perempuan Kalau orang tua laki itu didikannya keras sekali itu Dan ternyata itu membekas saya Di saya, membentuk saya menjadi orang yang benar-benar nggak mau sembarangan Kalau emak saya lebih pakai hikmat Sabar dia kasih contoh Contoh hidup itu yang sampai hari ini Ternyata saya benar-benar lihat bagaimana menjadi orang yang sabar Bagaimana menjadi orang yang ampuni Karena saya melihat orang tua saya itu pernah dituduh, difitnah saudaranya Dimaki-maki oleh nenek saya Diperlakukan buruk Tetapi dia nggak pernah melakukan apa-apa Dia tidak pernah membalas Dianya serahni gustialahai Selalu bahasanya itu Dan ternyata sampai hari ini Kita harus belajar pikul salib sangkal diri Ketika kita dipersalahkan orang Ya kita harus benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Biar Tuhan lakukan pembelaan Ternyata orang tua saya sudah melakukan firman Dan itu menjadi contoh yang baik buat saya sampai hari ini Orang tua laki saya yang didiknya lebih keras lagi Disiplin harus jadi orang yang baik Orang yang berpendidikan Orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan Saya dilarang ini dan itu Dan ternyata saya sadari Beberapa tahun terakhir itu Benar juga ya orang tua saya yang didik seperti itu Jadinya saya seperti ini Nah Bapak Ibu Kalau anakmu kamu biarkan tanpa didikan Hidup semaunya sendiri Hidup ngaur dan sembrono Ngikutin didikan mbaknya di rumah Babysitternya di rumah Wah anakmu nanti gedenya kan horror Makanya harus diajarin itu Jangan terlalu dimanja Jangan semuanya diturutin Mereka harus diajarin bagaimana menghormatin uang Bagaimana menghormatin orang lain Menghormatin pembantu Menghormatin sopir Menghormatin orang yang statusnya lebih rendah dari kita Menghormatin orang yang lebih tua Supaya dia punya tata krama dan etika Jangan dibiarkan Anak-orang itu harus memiliki otoritas Dan didikan anaknya Banyak orang tua Mengajarin anaknya sembarangan sekali Salah dibiarkan Salah dibiarkan Semua yang diturutin Ujungnya pada masa tuanya Mereka gak punya daya juang Mereka manja Mereka lumpuh secara kekuatan Gak punya kekuatan lagi Gak bisa berjuang Pikirannya buntu Saya melihat orang anak-anak yang dari kecil dimanja Gak dididik Dan ternyata sudah gedenya Susah sekali Dia bikin kekacauan Pernikahnya kacau Keluarganya berantakan Terus sudah telat Kalau mau didik Kalau mau didik anak itu mulai dari Kecil Nanti kalau dia sampai Sudah akil balik saja Dia sudah remaja saja Sudah susah-susah Makanya itu didik dari Balita sampai Dia sekitar umur Mulai ABG Mulai puber Kalau mulai puber saja pun Kita sudah mau susah dekatin mereka Tapi kalau dari kecil Kita sudah dekat dengan kita Mereka akan tetap dekat dengan kita Makanya dibangun hubungan itu Orang tua dengan anak itu Jangan Jangan dibiarkan begitu Sibuk cari duit Sibuk kelola bisnis Sibuk ngurusin pelayanan Anaknya liar Saya melihat anak-anaknya pendeta Itu banyak yang liar Karena dipikir Melayani lebih dari segala-galanya Ternyata anaknya rusak Ya buat apa Kita melayani orang lain Orang lain Dispulihkan Dipulihkan Disembuhkan Keluarga dipulihkan Tapi anaknya rusak Saya melihat Anak-anak pendeta Banyak yang rusak Karena apa Orang tuanya Tidak punya waktu Untuk didik Untuk nemenin anaknya Nemenin main Nemenin makan Nemenin belajar Saya dulu Sejak SD Orang tua saya Kalau saya belajar Ditungguin Ditemenin Harus Belajar Kerjaan semuanya Beres semua Bener-bener saya Diajarin untuk tanggung jawab Atas semua Yang Harus saya kerjakan Sampai hari ini Puji Tuhan Itu ternyata punya dampak besar Dalam kehidupan kita Jangan semuanya dibikin Mudah Instant Anakmu nanti kurang ajar Nanti tuanya Ngawur Tapi kalau dari kecil Kita ajarin Nanti tuanya Dia gak akan menyimpang Dari didikan kita Mereka akan Dengar Mereka akan ikut Dengan didikan Dari bayi Sampai dia Akil balik kita Terus didik Deketin mereka Ajak ngobrol Ajak cerita Ajak jalan Bareng Jangan dibiarkan hidup Dengan lingkungannya sendiri Nanti anakmu liar Kalau udah liar Kamu serahkan ke pendeta Terus kamu pikir Pendeta itu sakti Bisa Nyelesaikan masalah Anakmu Tumpangi tangan kelar Sedang kamu Mau Sendiri Kamu pikir pendeta ini sakti Atau apa Banyak orang Kalau anaknya udah kurang ajar Diserahin ke pendeta Padahal Harusnya orang tuanya Yang tanggung jawab Dari mudanya Kena kemana Dari sejak kecil Kemana itu anak Enggak dibiarkan aja Begitu rupa Terus kalau pendeta Datang ke pendeta Biar masalahnya Terkelar Gitu Gak bisa Masalahnya Di orang tuanya Ya orang tuanya Harus beres Sekarang buka di Amsal 29 Nanti yang ke 17 Didiklah anakmu Maka ia akan Memberi ketenteraman Ternyata kalau anak itu didik Nanti akan memberikan Ketenteraman Kepadamu Bener Kalau anak itu didik Diajari Tuanya itu Gak bikin trouble Bayangin tuh Perhatikan ya Anak-anak yang Orang-orang tua Yang di kota Yang pengusaha Segala macem Semuanya diserahkan Kepada pembantu Hidup dengan sopir mereka Ya karena mereka Setiap hari bergaul dengan sopir Bergaul dengan pembantu Ya lama-lama Ngikutin karakternya mereka Bayangin Bapak Ibu Bapak Ibu cari duit Untuk besar anak-anak Sekolah yang tinggi-tinggi Gak punya tata kerama Gedenya bikin trouble Bikin trouble Suatu hari saya itu pernah Melayani dengan Satu keluarga yang dekat dengan saya Ini orang lulusan Amerika Orang pinter sekali S2 Tetapi ya kayak begitu Susah diatur orang tuanya Selalu ribut dengan orang tuanya Benar-benar sedih Waktu tua pun Sampai orang tuanya Dipanggil Tuhan pun Dia bikin trouble Malah masuk penjara Kenapa? Karena dari muda Gak dididik Dibiarin Dimanjain Ternyata masa tuanya Bikin masalah Bukan memberikan ketentraman Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman Kepadamu Tua kita bahagia Kalau kita ajari anak kita Tuanya kita akan menikmati Anak-anak kita berhasil Anak-anak kita takut akan Tuhan Hidup benar di hadapan Tuhan Sayang sama kita Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman Kepadamu Dan mendatangkan Sukacita kepadamu Gak trouble Kalau salah didikannya Gak pernah dikasih tahu Gak pernah diajarin Tata krama Gak pernah diajarin Etika Terus Antara Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan Cara didiknya beda Kalau salah Dibelain satu lagi Satu lagi diajar Wah harus ada kesepakatan Suami istri Didik anak itu ada kesepakatan Jangan Jangan Satu bela Satu enggak Nanti anakmu bingung Ngelihatnya Mana yang harus diturutin Kalau Maminya marah Orang tuanya dukung Dijelasin Marahnya kesalahannya Mana Dasarnya apa Kalau kurang ajar Juga harus dikasih didikan Kasih teguran yang keras sekali Supaya dia enggak liar Enggak sembarangan Memang Mana ada orang tua Tega memukulin anaknya Itu enggak tega Karena Kadang Rasanya ancur hati Enggak enak banget Tapi memang harus didikan Kalau enggak Itu anak kurang ajar Itu anak akan ngawur Hidupnya sembrono Suatu hari akan mendatangkan Kekacauan Tuanya akan bikin trouble Hidup kita enggak akan bahagia Bayangin bapak-bapak Ibu-ibu Kalau anakmu Kamu sudah tua Harus menikmati hidup Tapi anakmu Melihat keluarga Anakmu Kawin cerai Hidup Ancuran-curan Sama istrinya Berantem Sama suaminya Berantem Rebutan warisan Hidupmu enggak akan bahagia Kenapa kok bisa seperti itu Ya salah didikan Dari mudanya Kamu didiknya Mungkin enggak tepat Suami dengan istri Cara didiknya enggak tepat Mungkin ada yang manjain Mungkin Satu keras Satu Enggak dukung Akhirnya Bingung untuk melihat figur Yang mana yang harus diikuti Ini yang bahaya Masa tuamu Tidak akan menikmati Berkat Tuhan Masa tuamu Enggak menikmati Ketentraman Masa tuamu Enggak bahagia Tapi sumpek Ruwet Kacau Sedih Ngelihat anak-anaknya Rusak dan berantakan Enggak ada orang tua Yang bahagia Ngelihat anaknya Berantakan Enggak ada orang tua Yang seneng Ngelihat anaknya Kawin cerai Dan hidup Nguawur Pasti Hatinya hancur Makanya dimulai Dari sekarang Belajar didik Anakmu dengan baik Kalau Sudah Anakmu sudah Gede-gede Belajar hubungan Bangun hubungan dekat Dengan mereka Jangan jauh dengan Anak-anakmu Doakan mereka Tiap hari Kalau perlu Puasakan mereka Doakan yang belum nikah Dapat pasangan yang hidup Takut akan Tuhan Bahkan dari sejak kecil pun Kita harus doakan Anak-anak kita Ini pasangan hidupnya Karena apa Waktu dia dapat jodoh Pasangan itu Sudah didoakan dari kecil Itu diberkatin Tuhan Biar pernikahan mereka bahagia Dari kecil Tuhan Biar siapkan pasangan Oh Pak Kalau masih kecil Kok kelihatannya aneh Doakan sejak kecil Biar dapat pasangan Yang datang dari Tuhan Tanpa Kamu sadarin Kamu sudah mendoakan Calon mantumu Dari kecil Dan tuamu Kamu akan dapat Mantu yang sayang Dengan anak-anakmu Mantu yang takut akan Tuhan Amin Jangan alergi Dengan hal seperti itu Doakan Biar dapat pasangan Yang hidup Yang takut akan Tuhan Dari sejak ke dini mungkin Biar tidak salah pasangan Biar tidak salah nikah Amin Episius pasal yang ke-6 Ayat yang ke-4 Dan kamu Bapak-bapak Janganlah bangkitkan Amarah Di dalam hati Anak-anakmu Tetapi didiklah mereka Di dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Ini bapak-bapak Biasanya kalau marah Ngomongnya Lost control Tidak boleh Jangan dibangkitkan Karena marah Saya itu pernah marah banget Sama ponakan saya itu marah Karena dia sudah Saya anggap Anak saya Marah banget Saya marah Dan hati saya Hancur setelah itu Marah Sebenarnya saya gak mau marah Saya sayang banget ini anak Saya pernah marahin Keras sekali Setelah itu Benar-benar sedih hati saya Saya temuin dia Saya temuin dia Dia minta maaf Dan saya minta maaf Saya peluk Saya bilang Kenapa Saya marah sama kamu Kenapa uncle Marah sama kamu Karena kamu kalau dibiari Nanti gedenya kurang ajar Kita peluk-peluk kan Kita beresan Beresin hati berdua Kita nangis bareng Sekarang sampai hari ini Dia menjadi anak yang Nurut Mau denger kita Dan Hidupnya jauh lebih baik Hampir semua ponakan-ponakan kita Itu mau denger sama kita Kita tunjukin bahwa Saya dengan istri Tunjukin bahwa Kita ini benar-benar Jadi orang yang Jadi teladan Makanya Mereka sayang sama kita Mereka mau dengerin Perkataan kita Ini penting sekali Jangan Kalau udah marah Dengan anak Marah meledak-ledak Terus dibiari Nanti anakmu sakit hati Kalau kamu udah marah Kita buka kitab Amsal kan Kita buka kitab Amsal sebentar Amsal 23 ayat 13 Jangan menolak didikan Dari anakmu Ia tidak akan mati Kalau engkau memukulnya Dengan rotan Di Amsal 23 ayat yang ke-14 Engkau memukul dengan rotan Tetapi engkau menyelamatkan Nyawanya Dari dunia orang mati Kalau anak udah kurang ajar Dibukulnya jangan pakai tangan Nanti dia takut sama tanganmu Bukulnya sama rotan Biar dia takut sama rotan Tapi pada dasarnya Jangan sampai dibukul Sampai keterlaluan Setelah dibukul Kalau udah terlalu kurang ajar Biar dia tahu Otoritas kita sebagai orang tua Kita misalnya boleh kok didik dengan rotan Supaya dia Masa tuanya itu Tidak mempermalukan Hidupnya benar Jalan pada rencana Tuhan Setelah itu ya Dijelaskan kenapa kita Meski pukul Kenapa kita hajar kamu Kenapa kita marah sama kamu Jelasin alasannya Supaya dia tidak sakit hati Banyak orang tua Muara-marah Muaki-maki Ngutukin anaknya Setelah itu dibiarkan Tidak heran Tuhanya anak Waktu tumbuh besar Dia kepahitan dengan Orang tuanya Kalau kita marah sama anak Kita jelasin kenapa kita marah Alasannya apa Pandang Mata kita sejajar dengan dia Ajak ngobrol baik-baik Apalagi kalau anak-anak masih kecil Diajarin itu Disiplin dengan baik itu Supaya dia tahu otoritas Kita sebagai orang tua Kalau enggak dia kurang ajar sekali Kalau enggak dia kurang ajar sekali Anak-anak harus tahu Kita ini sebagai orang tua Punya otoritas yang didik Yang ngajarin mereka Hari ini kan Kalau kita didik anak kita dengan rotan Kan bisa laporkan Komnas Kita bisa kena pasal Tapi kita didiknya pakai hikmat Kadang kalau anak itu Sudah nurut Yang enggak perlu pakai rotan Kalau kita didik kasar sekarang hari ini ya Pakai rotan nanti laporkan Komnas Kita yang ruwet Jauh lebih baik Dari diri mungkin Dari omongin saja Dipelototin saja Udah ketakutan Udah takut Aku ada yang salah nih Tapi Alkitab kan Ijinkan pakai rotan Tapi hukum di Indonesia kan Enggak boleh kita hajar anak Kasarin anak Tapi kita coba didik pakai hikmat Benar-benar pakai hikmat Supaya anakmu tidak kepahitan Dan anakmu Masa tuanya diberkati Dan hatimu juga tenang Bahagia Amin Sekarang buka diulangan Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 Ulangan Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 Apa yang kuperintahkan Kepadamu hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkan Berulang-ulang Kepada anak-anakmu Kita harus ngajarin Anak kita itu Berulang-ulang Membicarakan apabila Engkau duduk Di rumahmu Di meja makan Duduk di meja makan Duduk di ruang tamu Diumongin dengan bahasa yang Mereka bisa terima Dan mereka nyaman Diajak ngomong Dikasih nasihat Berikan Hikmat Sambil ngomong itu Ngomong yang berbobot Begitu loh Sambil duduk Mereka diajarin Apabila engkau sedang Dalam perjalanan Di mobil Diajarin Apabila engkau berbaring Apabila engkau terbangun Saya dulu Waktu Mereka Apabila Apabila engkau masih kecil Kita sering pergi Dan saya sering setir Saya sering Di jalan Saya ajarin Saya dengerin kotbah Saya ajarin Saya didik Dan ternyata mereka hari ini Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Orang-orang yang mengasih Orang mama Papa mamanya Mereka yang respect Dan hidup benar Di hadapan Tuhan Ternyata memang kita harus ajarin Waktu kita di meja makan Di ruang tamu Kita Lagi jalan-jalan Liburan Atau kita sedang Berbaring Di hotel Atau dimanapun juga Di jalan Di omongin dengan bahasa Yang mereka ngerti Yang gak terlalu berat Jangan dihakimi Anakmu Begitu Tapi berikan contoh yang terbaik Berikan hikmat Didik Lama-lama Anakmu menjadi orang yang takut akan Tuhan Tuanya diberkati Tuhan Tuanya menjadi anak yang takut akan Tuhan Amen Ayat elapan Haruslah juga Engkau mengikatkan Sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu Dan haruslah engkau menuliskannya Pada tiang pintu rumah Dan pada pintu gerbangmu Harus Anak-anak kita Mesti diajarin Hidup takut akan Tuhan Hidup Mengasihi Tuhan Hormat dengan Tuhan Kenal dengan Tuhan Jadi di mu Makanya Bapak Ibu Yang pernikahanmu Kurang bahagia Yang kerjaanmu ribut dengan Pasangan hidupmu Kalau bisa ribut itu Jangan di depan anak-anakmu Anak-anakmu nanti akan mencontoh Apa yang kamu lakukan Apalagi kalau Ngomong-ngomong Kasar gitu Ribut di kamar Selesaikan dengan baik Jauh lebih baik Makanya Dibereskan dahulu Kasian nanti anak-anakmu Melihat kelakuanmu Mereka contoh Jauh lebih baik Kita benar-benar menyerah Hidup kita di hadapan Tuhan Sepenuhnya Jangan sampai Kita puaskan ego kita Amarah kita Dan akhirnya kita memberi contoh yang buruk Sikap kita dengan pasangan kita Sikap kita dengan orang tua kita Perlakuan kita Ucapan kita Itu dilihat anak-anak kita Dan mereka akan mencontoh Apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Berikan peladan yang baik Sikap yang baik Karakter yang baik Maka anak-anakmu akan diberkati Masa tuamu akan bahagia Masa tuamu kamu memiliki baik Dan sayang dengan kau Masa tuamu juga kamu bisa menikmati mantu yang baik Dan sayang dengan kau Cucu-cucu yang sayang dengan kau Dan hidup mereka takut akan Tuhan Amen Ajarin terus Deketin anak-anakmu yang sudah jauh Doakan mereka Bawa dalam doa Kalau masih anakmu masih kecil Tiap malam doakan Tumbangi tangan Berkati mereka Berkati mereka Saya percaya Kita akan memiliki keluarga yang Diberkati Tuhan Dipakai Tuhan Amen Saya berdoa Bapak-bapak ibu-ibu Menjadi bijaksana Memiliki hikmat pengertian pengetahuan Untuk mendidikan anak-anak Menjadi hidup Takut akan Tuhan Dan kau akan memiliki Keluarga yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Amen Tutup matamu Tutup alkitamu Kita berdoa Bapak Terima kasih buat firmanmu Kami matraikan dengan darah Yesus Nempel dalam hati kami Terpateri dalam lobatin kami Terpahat Tuhan Firman ini Menjadi kehidupan Setiap hari Kami berkemenangan Berkati para orang tua Berkati para anak Apapun yang mereka Dengan oleh firman ini Mereka diberkati Tuhan Pakai Tuhan hidupnya Untuk kemuliaan namamu Hubungan mereka dengan anak-anak Dipulihkan Tuhan Hubungan mereka dengan orang tua Yang dipulihkan Tuhan Terima kasih Tuhan Biar berkatmu berkelimpahan Anugerahmu berkelimpahan Keluarga-keluarga Banyak dipulihkan Tuhan Dan mau berdoa Untuk keluarga yang sedang Berjuang Struggle Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Sekarang Mau berdoa Untuk orang sakit Taruh tangan kananmu Di bagian yang sakit Mau berdoa Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau orang Yang dikuduskan Dikuduskan Tuhan Meliki umur panjang Dan hidupmu dipakai Untuk kemuliaan namatan Terima kasih Tuhan Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat Yesus Kristus Tuhan Raja kami di atas segala Raja Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you